Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 143 lagi, yaitu progress check yang pertama, atau pemeriksaan kemajuan pembelajaran kamu untuk yang pertama. Nah, di sini ada diberi teks, teks pertama, yaitu Keraprobosis atau Nasalis larvatus, atau dikenal juga dengan kerabekantan bahasa Indonesia-nya ya, adalah spesies endemik yang tinggal di Borneo atau Kalimantan. Endemik spesies ini adalah spesies yang khusus ya, yang hanya ditemukan di wilayah geografis tertentu, artinya kerabekantan ini hanya ditemukan di pulau Borneo saja, tempat-tempat lain tidak ada, itu yang disebut dengan endemiknya. Masyarakat di Kalimantan menyebut mereka bahara bentangan, Di sana ada dua subspesies dari kerabekantan ini. Mereka, keduanya itu adalah Nasalis larvatus orientalis dan Nasalis larvatus larvatus. Nah, kerabekantan memiliki hidung yang unik. Orang-orang bisa mengenalinya melalui hidungnya yang panjang. Yang betina memiliki hidung yang lebih kecil daripada yang jantan. Nah, kerabekantan ini merupakan diurnal primata, atau primata yang hidupnya atau aktifnya itu di siang hari, sementara malam hari mereka tidur. Apa itu ya? Mereka aktif selama siang hari. Pada malam hari, mereka mencari pohon untuk di tempat tidurnya. Mereka tidak butuh sebuah sarang untuk tidur. Nah, kerabekantan memakan daun-daun muda, buah-buahan, bunga, dan biji-bijian. Mereka juga memakan beberapa tipe, insek, atau serangga. Perburuan liar menjadikan ancaman utama bagi kerabekantan. Kemudian, ilegal logging atau penebangan pohon secara liar, dan juga kebakaran hutan membuat jumlah populasinya menurun. Nah, ini diadaptasi dari Bekantan. Nah, Salis Larpatus, Pusat Studi Satwa Primata, IPB ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut pada jawab membuat pertanyaan. Nah, di sini. Yang nomor 1, nomor petunjuknya untuk nomor 1 sampai 5, pilihlah jawaban yang terbaik. Nah, nomor 1. Berapa banyak subspesies dari kerabekantan? Nah, itu ada yang A ada 1, B ada 2, C 3, D 4. Jawabannya adalah 2 ya. Nah, ini dia. 2 subspesies. Kemudian yang nomor 2, apa yang membuat kerabekantan berbeda dari kerabekantan yang lainnya? Yang A, kerabekantan memiliki hidung yang unik. Yang B, yang betinanya lebih besar daripada yang jantan. Yang C, kerabekantan memakan buah-buahan. Kemudian yang D, mereka tinggal di Borneo atau di Kalimantan. Jawabannya adalah dia memiliki hidung yang unik atau yang A, jawabannya. Kemudian nomor 3, kita bisa menyimpulkan bahwa kerabekantan, titik-titik yang A, karnifora. Nah, yang karnifora ini maksudnya adalah pemakan daging ya. Kemudian B, membangun sarang di atas pohon. Kemudian C, tidur di atas pohon. Kemudian yang D, tidak memiliki ekor. Jawabannya adalah C ya. Jadi, tidur di atas pohon. Kemudian yang nomor 4, apa yang dimakan oleh kerabekantan? Nah, yang pertama daging, yang A, daging ya. Yang B itu burung, yang C itu daun, dan yang D itu adalah tri atau pohon. Yang jawabannya adalah C, dia memakan daun. Kemudian nomor 5, kenapa penebangan liar dan juga kebakaran hutan, membuat jumlah populasi kerabekantan itu menurun? Nah, karena penebangan liar hutan dan juga kebakaran hutan itu membuat, yang pertama, membunuh seluruh kerabekantan di Borneo. Yang B, menghentikan populasi kerabekantan untuk tumbuh atau berkembang ya. Yang C, membuat orang-orang ingin memburu kerabekantan. Yang D, yaitu membuat kerabekantan kehilangan tempat tinggalnya. Jadi, yang jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk nomor 6 sampai 8, garis bawahi kelompok kata benda pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ya, kita menentukan mana kata benda-kalimatnya ya. Ya, nomor 6, seekor gorila hitam besar sedang tidur di sarangnya. Jadi, yang mana noun groupnya itu, yaitu black gorilla ya, black gorilla, itu nounnya. Kemudian nomor 7, seekor orang hutan kecil coklat kemerah-merahan sedang berayun di antara cabang pohon. Yang mana kata bendanya, yaitu small, reddish brown, orang hutan. Itu kata bendanya. Kemudian yang nomor 8, seekor sencendrawasi memiliki bulu, memiliki warna bulu yang sangat indah. Nah, mana kata bendanya, yaitu beautiful, colorful feathers. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.